Ya, oke agak menghala nafas ya siang hari ini. Udah dapet beasiswa tapi diminta untuk kerja juga. Kok bisa sih? Gimana ya secara psikologis ya? Gimana itu ya? Termasuk disuruh kerja paruh waktu ya pasti tertekan lah ya secara psikologis dari para mahasiswa ini. Bingung kok tiba-tiba ada aturan seperti ini. Jadi kewajiban kerja penerima beasiswa UKT di ITB, di pebirsa penerapan kebijakan kerja paruh waktu wajib di ITB. Jadi diwacanakan bagi mahasiswa yang mendapat pengurangan uang kuliah. Tunggal atau UKT. Nah mahasiswa dengan UKT di bawah 12,5 juta rupiah per semester ini diminta berkontribusi balik untuk kampus dengan wajib kerja paruh waktu tanpa upah. Oke namanya berkontribusi ya untuk kampus ya. Nah sebelumnya Naila kenapa ini jadi viral? Karena di media sosial itu ada sebuah screenshot atau tangkapan layar dari pesan email yang berisi pengumuman dari Direkturat Pendidikan ITB ke mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa dalam bentuk pengurangan UKT dan mereka diwajibkan untuk kerja paruh waktu untuk universitas. Tapi memang tidak dijelaskan. Misalnya saya penerima beasiswa UKT nih, untuk Jason atau penerima beasiswa yang UKT sekian itu harus bekerja di Direkturat mana atau di bagian mana itu tidak dijelaskan secara spesifik. Oke tidak dijelaskan ya jadi ibaratnya boleh deh gak apa-apa UKT-nya kurangin tapi wajib ya kerja paruh waktu disini ya. Seperti itu kesannya ya. Nah menurut Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Fidela Marwa pihak Rekturat ITB ini melalui Direktur Pendidikannya menganggap bahwa kerja paruh waktu itu sebagai kontribusi katanya. Nah bukan eksploitasi dan tidak akan diberi upah. Upah betul. Nah hal tersebut sebagai tanda terima kasih mahasiswa ke ITB jadi katanya seperti itu. Mau kuliah lagi gak? Bentuk terima kasih gitu. Ya iya mau aja sih kuliah lagi siapa yang gak mau kan apalagi kalau misalnya dapat beasiswa tapi memang ketika ada wacana harus bekerja lagi atau dalam tanda kutip itu berkontribusi mungkin kesan yang didapatkan mahasiswa ini semacam kayak ada paksaan gitu ya. Nah Fidela sendiri menambahkan bahwa pihak ITB itu juga menolak untuk memberikan surat perjanjian kerja pada mahasiswa yang dikenakan wajib kerja paruh waktu tersebut. Jadi memang banyak mahasiswa yang menilai loh ini kan gak ada perjanjian kerjanya. Kita aja kan kerja selalu ada tanda tangannya hitam di atas putih. Berarti nanti ini akan dalam tanda kutip bisa karet dong. Tidak ada upahnya terus jam kerjanya seperti apa, apakah berapa lama tempo kerjanya. Nah itu tuh yang tidak diatur secara jelas. Betul lah di sisi lain jika mahasiswa penerima beasiswa pengurahan UKT ini tidak mengisi data formulir kerja paruh waktu, rektorat ITB akan mengevaluasi status beasiswa UKT-nya. Oke. Oke dan usai mendapatkan protes dan kritikan terkait kewajiban kerja paruh waktu bagi mahasiswa penerima beasiswa UKT, pihak ITB menggelar sosialisasi dan diskusi nih dengan perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi, dosen serta sivitas kampus merespon pemberitaan kewajiban kerja paruh waktu bagi mahasiswa penerima beasiswa uang kuliah tunggal. Jadi memang ini sebenarnya bukan yang pertama kali ya nama ITB kembali diperbincangkan kan sebelumnya terkait dengan pinjaman uang kuliah itu juga beberapa waktu lalu sempat ramai tapi kali ini dilamaikan lagi dengan kewajiban kerja dan menanggapi terkait dengan hal itu wakil rektor bidang keuangan, perencanaan dan pengembangan ITB juga mengatakan bahwa pihak kampus ITB terus berupaya untuk memperbaiki sistem pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa atau financial aid system. Dan menurut pihak rektorat program ini merupakan opsi tambahan bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan keringanan tambahan dalam pembayaran uang kuliah. Tapi sebenarnya seperti apa sih statement resminya dari pihak kampus? Kita lihat tayangan berikutnya. Masuk dalam financial aid masih tetap ada kemungkinan dia dapatkan tambahan penurunan UKT yang setelah kita sudah tetapkan tadi gitu kan ya tadi karena kasus-kasus misalnya turun orang tuanya dan seterusnya sehingga memang itu dinamis. Jadi bukan yang kalau yang tadi UKT yang awal kan dari awal masuk bisa di tengah-tengah dia bisa apply gitu bahwa saya butuh juga untuk tambahan karena orang tua sekarang sudah nggak bisa gitu ya. Sehingga demikian banyak opsi-opsinya untuk mahasiswa. Kalau yang ya ini kan bicara tentang yang kasus bahwa ada perbedaan persepsi ketika membaca email tersebut ya kan sehingga memang di asumsikannya atau dinilai dipandang. Hal ini tentunya mendapat respon dan juga beragam tanggapan dari warganet. Langsung saja kita bacakan ya terkait part-time ITB dari akun X. Dari siapa saja nih Jason? Nah ini yang pertama dari IREVI ya kata gue sih bagus aja dari siswa yang syaratnya part-time di ITB. Entah ini ngasistenin atau kerja administrasi tapi ya dibedain lah sama keringanan UKT bukan gitu caranya. Oke dia dari Ed Everent Class yang malah dukung setuju kerja part-time sebagai imbalan penurunan UKT itu bagaimana itu? Apakah nggak tahu lebih kayaknya gimana gitu ya? Sakit sih, nggak tahu kondisi ITB kayak apa tapi berani berpendapat kayak gitu. Ya berarti memang banyak yang menyesalkan ya terutama mereka-mereka yang masih mahasiswa terkait dengan wacana untuk mewajibkan kerja bagi para penerima beasiswa UKT. Udah pusing mikirin kuliahnya. Kuliahnya harus bagus beasiswa kan? Nah sekarang lagi didiskusikan nantinya semoga memang membuka ruang diskusi nih untuk nanti kepada mahasiswa juga memberatkan atau tidak. Betul. Dan jangan sampai ya mereka diputus beasiswanya bukan karena prestasinya yang jeblok tapi malah karena nggak ikut kerja paru waktu malah jadi beasiswanya yang dicabut. Itu kan sama berbeda ikan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.